mengatur lalu lintas di sekitar pertiga ancik hidang ya nah karena disini lokasi penyekatan ataupun penutupan namun terlihat sekarang panjang ya pemacetannya dan untuk penyekatan dari arah sukabumi menuju ke arah Bogor nah berada disini ya ini lokasi penyekatan dari sukabumi menuju ke arah Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel youtube edward widodo hari ini sabtu tanggal 17 desember tahun 2022 channel youtube edward widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi informasi seputar kondisi terkini di sekitar area jembatan pamurian cibadak dan terlihat seperti inilah kondisi arus lalu lintas di hari sabtu ya ini saya take off sekitar pukul 10 siang jadi jalur masih diberlakukan buka tutup ya ini arah ke depan sana menuju ke arah Bogor maupun ke arah Jakarta ini kita lihat ya antriannya lumayan panjang juga coba kita lihat ke depan ini yang mengarah ke arah Bogor disini terlihat antriannya lumayan panjang oke disini terlihat antriannya sangat panjang sekali sekarang kita akan menuju ke arah jembatan pamurian cibadak ya sambil menelusuri kondisi arus lalu lintas sepanjang jalur cibadak ini oke jadi seperti ini ya ini jalurnya masih dibuka tutup sampai selesainya perbaikan di sekitar jembatan pamurian cibadak jalur masih diberlakukan buka tutup jadi untuk jalur yang ditutup dari arah Bogor menuju sukabumi tepat berada di persimpangan cikidang ya ataupun jalur yang menuju ke pelabuhan ratu yang terlihat di depan itu mulai dilakukan penyekatan ya tepat di depan jalur alternatif cikidang ini terlihat kondisi arus lalu lintas lumayan padat di hari Sabtu ini terlihat para PJ polisi mengatur lalu lintas di sekitar pertiga ancikidang ya nah karena disini lokasi penyekatan ataupun penutupan namun terlihat sekarang panjang ya pemacetannya nah ini di depan kita jalur menuju cikidang ya mudah-mudahan perbaikan di jembatan pemurian cibadak segera tuntas ya agar tidak terjadi kemacetan seperti ini ini macetnya lumayan panjang ya dan sekarang kita akan menuju ke area jembatan pemurian cibadak ya terlihat ini macetnya lumayan panjang ya jadi seperti inilah update terbaru di sekitar pemurian cibadak ya ataupun tepatnya jelur yang melewati jembatan pemurian cibadak terpantau sangat ramai ya kondisi arus lalu lintasnya oke dan sebentar lagi akan ada kereta api yang melintas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sebentar lagi kereta api melintas ya tepat di sebelah kiri ini yang sudah terlihat di depan sana merupakan area dari jembatan pemurian cibadak ini untuk jalur masih buka tutup ya oke terlihat di bawah sebelah kiri kereta api jurusan bogor menuju sukabumi ya oke dan sekarang kita akan maju ke depan sana ke area jembatan pemurian cibadak untuk berbagi informasi seputar kondisi terkini di sekitar area jembatan pemurian cibadak pertanggal 17 Desember ini hari Sabtu disini eskavator sudah bertambah ada dua unit ya oke sambil menonton bagi sobat youtube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel youtube edward widodo alangkah baiknya dukung terus channel youtube edward widodo dengan cara klik tombol like komen subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat youtube semua selalu mendapatkan berita dan informasi seputar progres solbocimi seksi 2 dan pembangunan jembatan pemurian cibadak oke seperti ini update pertanggal 17 Desember disekitar area jembatan pemurian cibadak ini dia ya di bawah sebelah kiri area yang sempat longsor ya tepat di tanggal 13 Desember dan untuk penyekatan dari arah Sukabumi menuju ke arah Bogor nah berada disini ya ini lokasi penyekatan dari Sukabumi menuju ke arah Bogor dan di depannya ini adalah jalur alternatif Nagrak ya terlihat sangat ramai ya ditambah ini hari Sabtu sebelum terjadi longsornya jembatan pemurian biasanya hari Sabtu Minggu seperti ini ya kondisinya sekarang ditambah lagi buka tutup jalur jembatan pemurian cibadak nah ini lokasi penyekatan ya dari arah Sukabumi menuju ke arah Bogor tepatnya oke sekarang kita kembali melihat di sekitar area jembatan pemurian 2 cibadak ini untuk penyangga jembatan di sebelah kiri ini sudah selesai ya nah ini dia area yang longsor kemarin ya terlihat disini aktivitas para pekerja namun untuk kondisi jembatan masih sama ya belum ada perbaikan sepertinya kita geser lagi oke jadi seperti ini ya sobat youtube kondisinya update terkini disekitar area jembatan pemurian cibadak dan disini juga ada satu unit eksa ya nah dan seperti inilah kondisi arus lalu lintas disekitar pemurian cibadak macet lagi mudah-mudahan perbaikan jembatan pemurian 2 cibadak ini berjalan dengan lancar ya agar lalu lintas menjadi normal kembali ya dua arah ini kan masih buka tutup satu lajur jadi inilah area longsoran kemarin terlihat aktivitas beberapa para petugas sekarang kita akan memantau lagi kondisi arus lalu lintas di sekitar pertigaan cikidang nah seperti inilah ini sedang ditutup ya dari arah bogor mengarah ke sukabumi oke jadi seperti ini ya kondisi arus lalu lintas di sekitar pemurian cibadak selamat menikmati 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 Tepat di hari Sabtu ini, tanggal 17 Desember, kondisi di sekitar Jembatan Pemurian 2 Cibadak masih dibuka tutup Nah ini penyekatan dari arah Bogor menuju Sukabumi berada tepat di pertigaan Jalan Cikidang ataupun Jalur Alternatif yang mengarah ke Pelabuhan Ratu Terlihat di depan sana kendaraan masih antri ya, mungkin masih ditutup ke arah Sukabuminya dan terlihat dari arah Bogor sudah mulai melaju ya, dari arah Sukabumi ke Bogor Oke mungkin saya cukupkan sampai disini dulu untuk berita ataupun update terkini di sekitar Jembatan Pemurian Cibadak Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar Insya Allah channel Youtube Edward Widodo akan terus memaksimalkan di setiap tayangan Akhir kata Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh